Halo sis dan bro, fenomena revenge porn kembali marah terjadi, terbaru menimpa mahasiswi asal pandegelang IAK. Ia menjadi korban revenge porn mantan pacarnya AHA. Video sure-nya disebar mantan pacar AHA karena nggak terima calinan asmaranya diputusin oleh IAK. Nggak cuma itu, selama 3 tahun berpacaran, IAK juga sering dapat kekerasan fisik dan verbal. Tapi sayangnya, Kejaksaan Negeri Pandegelang cuma menjerat AHA dengan Undang-Undang ITE yang ancamannya hanya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar, subsidiar 3 bulan kurungan. Bagi Partai Solidaris Indonesia, tuntutan itu terlalu ringan, apalagi ada dugaan ancaman pembunuhan yang dilakukan pelaku kepada korban. PSI mendesak agar pelaku didakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan pidana penjara maksimal 12 tahun penjara. Undang-Undang ini memberikan perlindungan yang jelas terhadap korban kekerasan seksual, termasuk korban revenge porn, seperti termuat dalam TPKS No. 12 Tahun 2022. Tapi, semangat publik untuk menghukum pelaku revenge porn juga harus diimbangi dengan perjuangan dan advokasi terhadap korban. Korban harus dapat perlindungan hukum dan dukungan psikologis. Karena itu, dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum dan Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak yang sudah dibentuk, PSI siap untuk membantu korban kekerasan seksual, termasuk revenge porn, dengan memberikan advokasi dan pendampingan kepada korban. PSI juga akan memperjuangkan adanya Victim Trust Fund, yaitu pendanaan yang dikhususkan untuk pemulihan fisik dan mental korban kekerasan. Dalam pandangan PSI, pemulihan fisik dan mental korban, akses terhadap pendidikan, serta kesejahteraan bagi korban harus pula menjadi prioritas. Sis dan bro, revenge porn adalah masalah serius dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Kasus serupa juga terjadi di berbagai daerah, seperti di Bali, Jogja, Sidoarjo, Aceh, dan lain-lain. Jika dibiarkan, korbannya akan terus bertambah. Dalam laporan Komnas Perempuan, revenge porn masuk dalam 13 kategori kekerasan cyber berbasis gender dengan jumlah kasus terbanyak sepanjang tahun 2021. Sis dan bro perlu kerjasama semua pihak untuk melawan revenge porn, tak terkecuali apa yang menimpa korban IAK. Yuk kita sama-sama kawal kasus ini. Salam Solidaritas!